Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul, Kebangkitan Indra ke-6. Cerita ini ditulis oleh Kak Vikrama. Bagi kalian yang ingin membaca kisah-kisah dari Kak Vikrama, bisa langsung kunjungi ke link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa kelanjutan cerita dari Kebangkitan Indra ke-6? Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Baiklah, kau boleh menyerangku, tapi hanya satu serangan saja. Ucap makhluk itu dengan ragu. Lima, ucapku dengan tujuan untuk menghabisinya. Dua, balasnya. Aku tak menyangka, ini akan menjadi ajang tawar-menawar. Empat, tawarku lagi. Dua, ucapnya dengan bersih keras. Empat, ucapku tak mau kalah. Tiga, itu penawaran terakhirku. Jika kau tak mau, aku akan mati dengan membawa temanmu. Ancamnya. Baiklah, cepat lepaskan dia sekarang. Ucapku seraya menuju ke Lala. Ingat janjimu. Balas makhluk itu lalu melepaskan rantai yang mengikat Lala. Aku tidak menghiraukan ucapannya. Aku lebih berfokus menerima kondisi Lala. Kembali dan pulihkan dirimu. Ucapku pelan. Lala mengangguk lemah lalu pergi memasuki portal yang muncul di sampingnya. Perhatianku mulai tertuju pada kelelawar yang sudah memanggil para pasukannya. Pasukan yang terdiri dari berbagai banyak jenis. Mulai dari kelelawar yang memiliki tampilan mirip dengannya, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu sosok-sosok dengan penampilan hancur, hingga para The The Mid Mainstream seperti Kunti, Pocong, dan Genteruo sedang bergerombol serta membentuk barisan pertahanan. Sedangkan Jatuhu, si sosok kelelawar raksasa itu berlindung pada posisi paling belakang. Sepertinya dia sudah merencanakan ini sejak tadi. Aku juga tidak menyangka kalau dia masih memiliki sisa pasukan sebanyak ini. Apakah sudah siap? Tanyaku. Mulai saja, teriak makhluk itu. Aku mulai mengiraukan semua suara, baik itu suara dari pikiranku sendiri ataupun suara dari sekitarku, sampai keheningan perlahan menyatu dengan diriku. Kalian yang tidak berurusan denganku, pergilah dari hadapanku sekarang juga. Kebanyakan dari makhluk itu menjadi tampak bingung dan ragu, sebab mereka sepertinya sadar, bahwa mereka hanya akan dijadikan tumbal oleh pemimpinnya. Jangan dengarkan dia, atau kalian akan gue habisi setelah semua ini selesai. Teriak Jatuhu. Makhluk-makhluk itu pun memasang ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang masih tampak ragu dan ada pula yang menjadi yakin untuk tetap menuruti perintah pimpinannya. Melihat itu, aku mulai menengadah ke langit seraya berucap. Dimulai dengan kedua mataku ini, aku akan membakar mereka yang menentangku. Aku mulai merasakan energi dari sekelilingku mengalir deras, masuk ke tubuhku. Dimulai dari kaki naik hingga ke hubun-hubunku. Bagi kalian, yang masih tetap bersikeras menolak, tataplah mataku. Ucapku lalu memposisikan tatapanku lurus ke arah gerombolan mereka. Mendengar ucapanku, makhluk-makhluk itu secara spontan menatap mataku. Beberapa saat kemudian, masih tak terjadi apapun kepada mereka. Menyadari itu membuat para makhluk yang masih setia dengan jatuh berteriak dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata kemampuan manusia itu tidak sehebat ucapannya. Dasar manusia bodoh. Sial, aku tertipu dengan kertakan manusia itu. Aneh, kenapa raja kita takut dengan manusia seperti dia? Lebih baik, kita habisi saja dia sekarang. Kita harus menunggu perintah dari raja dulu. Makhluk-makhluk yang tadinya ragu pun mulai berani mengoceh dan berteriak dengan suara kerasnya. Tapi aku tak memperdulikan ucapan para makhluk itu. Lalu aku hanya berucap sebuah kata dengan suara pelan. Aktif. Makhluk-makhluk yang menatap dan menertawakanku seketika terbakar menjadi abu. Walau jumlah mereka sangat banyak, Api yang menelan mereka bahkan bisa membakar jauh lebih cepat dari api yang membakar para kelelawar sebelumnya. Tawa dan teriakan mereka langsung hilang dalam sekejap mata. Hanya menyisakan sebuah keheningan. Tetapi sayangnya, Jatuhu tidak seperti para pasukannya. Dia malah bertindak waspada dengan memecemkan kedua matanya. Berkat kewaspadaannya itu, Hanya dialah sosok yang masih bertahan hidup. Serangan kedua. Ucapku pelan, Seraya mengepalkan tangan kananku. Jatuh dengan cepat menutup seluruh tubuhnya dengan keempat sayapnya. Dengan sekuat tenaga, Kulayangkan pukulan energi api ke arahnya. Jatuh menjerit dengan kondisi sayap yang terbakar. Sebelum apinya menyambar ke seluruh tubuhnya, Dengan cepat dia mencabut keempat sayapnya itu, Sambil menjerit kesakitan. Figurnya yang awalnya tampak mengintimidasi, Seketika berubah menjadi menyedihkan. Bekas luka dari sayapnya yang dicopot itu masih tampak meneteskan banyak darah. Serangan terakhir. Ucapku. Tubuhku mulai bergerak secara otomatis. Dimulai dari gerakan melipat kedua telapak tanganku, Lalu memposisikannya di depan dadaku. Lalu perlahan kedua tanganku bergerak membentuk sebuah mudra. Aku terkejut seketika, Sebab energi yang ada di dalam tubuhku rasanya seperti ingin meledak. Tanpa berlama-lama, Aku langsung membahaskan energi liar itu lewat kedua telapak tanganku, Menuju arah jatuhu. Aku agak panik, Sebab energi yang kurasakan itu jauh berkali-kali lipat, Lebih kuat dari sebelumnya. Aku tak tahu apa yang akan terjadi pada tubuh astralku, Apabila menampung energi itu dengan lama. Jadi aku spontan melepaskannya tanpa adanya persiapan yang matang. Di sisi lain, Jatuh mencoba menahan seranganku, Dengan menggunakan kedua cakarnya. Tapi apa daya? Dia seketika terpelanting jauh dengan kondisi kedua cakar yang terbakar pula. Tanpa fikir panjang, Agar api dari cakarannya tak menyebar, Dia langsung menggigit satu persatu cakarnya, Hingga terputus, Dan terlepas dari tubuhnya. Bahkan dengan respon secepat itu, Masih tampak bekas luka bakar di sekucur tubuhnya. Jika telat sedikit saja, Mungkin bukan cakarnya saja, Yang berubah menjadi abu, Tetapi seluruh tubuhnya. Kita sudah impas. Urusan kita sudah berakhir. Jadi jangan lupa, Akan jenjimu. Dan jangan mengusikku lagi. Ucap dengan tatapan dendam seraya menahan rasa sakit. Lalu beberapa saat kemudian, Dia pergi memasuki portal yang muncul secara tiba-tiba. Akhirnya aku pun bisa bernafas dengan lega, Sebab pertarungan itu telah berakhir. Aku pun tersadar, Bahwa tubuh fisiku masih dalam kecelakaan. Baru saja menyadari itu, Penglihatanku langsung berubah menjadi gelap kulita. Dan kesadaranku perlahan melemah. Hingga pada akhirnya menghilang. Tak tahu sudah berapa lama, Aku tak sadarkan diri. Saat pertama kali aku membuka kedua mataku yang terpecam. Yang ada di pandangan kaburku adalah langit-langit dan pencahayaan berwarna putih. Saat aku mencoba menggerakkan tubuhku, Badanku terasa kaku dan berat seperti batu. Saat aku ingin bicara, Mulutku berat dan tak bisa mengeluarkan suara. Walau samar-samar, Perlahan aku bisa mendengarkan suara seorang wanita. Hingga beberapa saat kemudian, Di pandangan mataku yang masih kabur, Tampak dua wajah yang sepertinya tak asing di dalam pandanganku. Mereka berdua sibuk melambai-lambaikan telapak tangannya, Di depan mataku, Seraya memanggil namaku. Ramah? Ramah? Seiring mereka berdua sibuk memanggil namaku, Perlahan aku mulai bisa mengenali suara dari mereka berdua. Begitu juga dengan mataku yang akhirnya, Mulai mengenali wajah mereka berdua. Yang tak lain dan tak bukan, Adalah Stephen dan Melissa. Ram? Panggil Melissa, Seraya menatapku dengan pandangan mata yang berkaca-kaca. Walau aku ingin menjawab, Tetapi kenyataannya, Mulutku tak bisa bergerak sesuai dengan keinginanku. Di sisi lain, Aku melihat Stephen sedang memegang ponselnya, Seraya berbicara. Sepertinya dia sedang memberitahu keadaanku yang sudah sadar, Kepada seseorang lewat telpon. Melihat keadaanku yang telah membuka mata, Tetapi tak bisa berbicara, Tampaknya membuat usaha Melissa, Untuk menahan tangisnya, Seketika menjadi runtuh. Ram, Jawab, Ucapnya sembari menangis sesenggukan. Sementara itu, Stephen hanya diam, Sembaring menepuk-nepuk pelan pundak Melissa. Melihat pemandangan itu, Membuat perasaanku menjadi campur aduk. Di satu sisi, Aku bersyukur bahwa masih ada orang yang peduli, Dan sayang denganku. Di sisi lain, Aku tak tega melihat wajah mereka, Yang tampak sedih. Apalagi sampai mengeluarkan tangisannya. Hingga beberapa saat kemudian, Terbesit sesuatu yang membuatku berpikir, Dan bertanya-tanya dalam hatiku. Bagaimana kalau kondisiku tak kunjung pulih? Apakah kondisiku ini akan permanen? Apakah aku harus hidup seperti ini untuk selamanya? Menyadari itu membuatku menjadi gugup dan frustasi. Aku tak bisa bergerak, Dan aku juga tak bisa berbicara. Walau seperti itu, Apa bedanya aku dengan mayat hidup? Mungkin lebih baik aku mati saja, Ketimbang harus menyusahkan keluarga, Dan orang-orang di sekitarku. Beberapa saat kemudian, Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cepat, Dan suara pintu terbuka. Suara langkah itu terdengar semakin dekat, Hingga perlahan di dalam pandanganku, Tampak wajah yang tak asing bagiku. Wajah kedua orang yang paling menyayangiku, Yaitu ayah dan ibuku. Saat pandangan mata kami bertemu, Ibuku seketika menangis terseduh-seduh, Seraya memeluk tubuhku dengan erat. Melihat itu, Melisa yang matanya juga masih dipenuhi dengan linang air mata, Berdiri di samping ibuku sembari mengusap-usap kundaknya, Berusaha untuk menenangkannya. Sedangkan ayahku hanya diam, Sambil menatapku dengan tatapan yang menunjukkan kesedian. Tatapan yang sangat jarang, Atau bahkan hampir tak pernah kulihat, Muncul di matanya. Tatapan yang terakhir kali muncul, Pada saat eyangku wafat. Aku bisa merasakan bahwa dia ingin mengucapkan banyak kata-kata kepada aku, Tetapi dia sulit mengekspresikannya, Dan lebih memilih untuk diam seribu bahasa. Suasana sedih itu berlangsung cukup lama, Rasanya sangat sesak dan berat. Hingga beberapa saat kemudian, Ayahku pun menyarankan Melisa dan Stephen, Untuk pulang terlebih dahulu. Karena sudah malam, Dan waktu jenguknya sudah hampir usai. Di saat keadaan telah menjadi sepi, Sempat terbesit di benakku, Bagaimana dengan keadaan putra? Bagaimana dengan keadaan bunirma? Apakah kondisi lala sudah pulih dan baik-baik saja? Apakah jenji jatuh itu benar? Apa dia tidak akan mengusikku lagi, Jika melihat kondisiku sekarang? Pikiranku sibuk berspekulasi tentang apa yang terjadi kepada mereka. Ditambah lagi aku memikirkan kondisiku yang terasa sangat buruk. Itu semua berhasil membuat pikiranku kacau. Kepalaku menjadi berat, Dan rasanya seperti mau pecah. Akibat sibuk memikirkan itu semua. Hingga sampai pada suatu titik, Dimana aku mulai menyadari, Untuk apa aku sibuk khawatir akan keadaan mereka. Jika saat ini keadaanku tak berdaya, Apapun yang kupikirkan tak akan berguna, Jika diriku belum pulih. Kebanyakan berpikir hanya akan memperburuk kondisiku. Oleh sebab itu, Aku memutuskan untuk rileks, Dan berpasrah saja. Aku hanya bisa berdoa dan berharap, Agar kondisiku bisa pulih dengan cepat. Semenjak aku sadar, Bisa dibilang Melissa dan Stephen datang menjengukku hampir setiap harinya. Biasanya mereka datang pada malam hari, Seusai Melissa pulang kerja. Walaupun mereka hanya bisa datang sebentar saja, Karena durasi kunjungnya sudah mepet. Setiap hari, Stephen dan Melissa selalu mencoba menghiburku lewat celotean mereka. Aku bisa memperhatikan hubungan mereka berdua, Yang tampak semakin akrab. Lewat interaksi mereka yang kelihatannya nyaman, Saat saling mengecek dan bergurau satu sama lainnya. Oleh sebab itu, Aku bersyukur dan bisa lebih tenang, Sebab Melissa tidak kesepian lagi, Dan bisa mendapat teman yang bisa diandalkan, Seperti Stephen. Hari demi hari berlalu, Hingga kurang lebih seminggu kemudian, Kondisiku sudah mulai membaik. Secara tak sengaja, Akhirnya aku bisa mengeluarkan suara, Dan berbicara dengan mulutku. Walau suara yang ku keluarkan, Terdengar sangat serak dan berat, Bagaikan suara monster. Pada pagi itu, Di saat ibuku baru saja datang kembali, Sembari membawa perlengkapanku. Mah, Ucapku dengan suara serak dan belan. Ibuku yang sedang merapikan meja, Seketika langsung menoleh, Dan memandangku dengan kaget. Kamu sudah bisa bicara ya sayang, Ucap ibuku sembari menyentuh kedua pipiku. Aku menganggup pelan dan tersenyum kecil. Ibuku langsung memeluk erat tubuku, Sembari berkali-kali berucap syukur, Dan berterima kasih, Kepada yang maha kuasa. Perkembangan sekecil itu, Tampaknya berhasil membuat ibuku sangat bahagia. Mungkin itu bisa sebagai harapan, Bahwa keadaanku perlahan akan pulih, Hingga bisa sampai sembuh sepenuhnya. Mama kabarin ke teman-teman kamu ya? Tanya ibuku sembari mengusap lembut kepalaku. Aku menggelengkan kepalaku. Biar surprise saja mah, Ucapku lemah. Ibuku pun mengangguk, Sembari tersenyum lebar, Merespon permintaanku. Setelah melihat keadaanku yang semakin membaik, Ibuku tampaknya sangat bersemangat. Senyum lebar pun selalu terpampang di wajahnya. Itu menjadi semangat buatku juga, Untuk berdoa, Dan berusaha bisa pulih secepatnya. Tak terasa waktu telah mengalir dengan cepat, Hingga sinar matahari pun terganti oleh sinar rembulan. Tanda siang sudah berganti dengan malam. Seperti biasanya, Saat malam tiba, Melissa dan Steven pun datang mengunjungiku. Sesampainya di ruangan, Mereka langsung sibuk mengoceh satu sama lainnya, Sembari menatapku dengan antusias. Walaupun terkadang mataku terpejam, Tetapi aku tetap mendengarkan semua ucapan mereka. Teman kerjanya Melissa ada yang naksir sama dia lho, Ucap Steven sambil melirik Melissa, Dengan tatapan jahilnya. Tahu dari mana lho? Tanya Melissa bingung. Ya taulah, Orang yang naksir lo itu temen aku. Lah, Dia sampai curhat ke lo gitu? Tanya Melissa. Iya dong, Aku pancing dikit, Udah bocor semua infonya. Mulai dari dia yang ngechat lo tiap hari, Terus ngajak makan malam bareng di resto, Sampai dia yang malu-malu setiap kali ngeliat lo. Semuanya aku tau. Jawab Steven sambil tertawa jahil. Terserah lo deh, Lagian aku cuma anggap dia temen kerja doang, Aku gak punya perasaan ke dia sama sekali. Balas Melissa dengan santai. Ya iyalah, Orang dari dulu lo cuma naksir sama sirama doang. Ucap Steven sambil menggelengkan kepalanya. Iya dong, Aku mah setia orangnya. Balas Melissa sembari memasang ekspresi bangga. Tapi sayangnya lo ditolak mentah-mentah. Tambah Steven sembari menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ah! Steven seketika bertirah keras, Sembari mengerang kesakitan, Akibat pukulan yang telah mendarat di punggungnya. Hanya mendengar suara pukulannya saja bahkan membuatku bergidik ngeri. Huss, Jangan berisik dong mas. Tegur perawat yang sedang berjaga. Iya ma'am mbak. Balas Steven sembari mengusap punggungnya sendiri. Sementara itu, Melissa tertawa tanpa mengeluarkan suara dari mulutnya. Sambil memasang ekspresi yang kesal, Steven beranjak berdiri dari kursinya. Aku ke toilet dulu deh. Huss, Sana! Balas Melissa sambil melambekan tangannya. Ram, Tahu gak, Tadi kerjaan aku padat banget loh. Udah gitu, Aku dimarahin sama atasan. Padahal yang salah itu pembelinya. Aku kesel sih, Tapi mau gimana? Aku gak bisa ngelawan juga. Makanya, Aku cuma bisa curhat ke kamu. Ucapnya sembari mengelah nafas. Aku jadi kangen Ram. Kangen berangkat kerja diantariku, Pulang juga ditungguin dan dijemput sama kamu. Kangen waktu kita bercanda dan makan bareng di pinggiran. Aku kangen sama kamu. Ucapnya dengan tatapan senduh dan senyum kecil di pipirnya. Nanti aku ajak Nadia deh. Dia juga udah kangen loh sama kamu. Tiap hari dia nanyain kabar kamu ke aku. Kayaknya dia naksir deh sama kamu. Tapi dia malu nunjukinnya. Lanjut Melissa. Mel. Mel. Panggilku dengan suara pelan. Melisa yang tadinya sibuk bercerita. Tiba-tiba langsung diam seketika. Ekspresinya tampak sangat kaget. Matanya kian membelalak. Dia menatapku layaknya tak percaya. Akan apa yang baru saja didengarnya. Mel. Panggilku sekali lagi sembari tersenyum kecil. Ucapanku itu membuat mata Melisa tampak mulai berkaca-kaca. Begitu juga mulutnya yang tertutup rapat dan tidak bisa berkata apa-apa. Dengan suara yang lemah aku berkata. Makasih Mel. Air mata Melisa pun mulai jatuh dan mengalir di pipinya. Tangisnya seketika pecah setelah mendengar ucapanku. Di sisi lain terdengar suara pintu yang terbuka. Stephen yang baru kembali dari toilet tampak heran. Melihat Melisa yang sedang menangis terisak-isak. Kenapa lo nangis Mel? Tanya Stephen sembari menepuk lembut pundak Melisa. De-wa-cinta. Ucapku sambil tersenyum. Stephen seketika melongo. Lo udah bisa ngomong? Ucapnya seakan-akan tak percaya. Sejujurnya aku heran kenapa reaksi mereka sampai seperti itu. Sebenarnya aku telah didiagnosa apa oleh dokter. Pikirku. Kenapa? Tanya aku pelan. Melisa menggelengkan kepalanya. Lalu berusaha memasang ekspresi senyum di wajahnya. Sedangkan Stephen tampak berusaha mengalihkan pembicaraan. Gak apa-apa Rem. Ngomong-ngomong perasaan lo gimana sekarang? Senang. Jawabku sembari tersenyum. Suasana menjadi terasa lebih ceria. Stephen dan Melisa pun dengan antusias mengajakku berbicara. Mereka bercanda gurau. Berusaha untuk mencairkan suasana. Begitupun aku yang juga terbawa oleh suasana. Sampai teranyut di dalam obrolan. Saking semangatnya aku sampai kadang terbatuk. Karena ingin mengimbangi obrolan mereka. Aku ada tebak-tebakan nih. Kenapa ayam jago gak punya tangan? Tanya Stephen dengan senyum jahil khasnya. Karena ayam kan termasuk burung. Ya cuma punya sayap lah. Jawab Melisa. Kagak asik jawaban lo. Ecek Stephen. Emangnya jawabannya apa? Tanya Melisa sembari mendengus. Ayam jago gak punya tangan. Karena ayam betina gak punya itu. Jawab Stephen sembari menantawa. Mendengar itu membuatku spontan patuk. Seharusnya aku sadar. Sebab selama ini teka-teki yang kudengar dari Stephen. Selalu bertema khusus dewasa. Santai hajaram. Pelan-pelan jangan dipaksain. Ucap Stephen sambil tertawa. Gara-gara lo sih pake bercandaan jorok sekalak. Potong Melisa dengan kesal. Stephen pun tertawa kecil melihat responku. Hingga sejenak kemudian. Terbesit suatu pertanyaan di benakku. Aku udah berapa lama disini? Tanya aku dengan suara terbata-bata dan lemah. Hampir dua bulan ram. Jawab Melisa. Aku terkejut dan tak menyangka. Sudah terbaring selama itu disini. Berarti aku sudah tak sadarkan diri selama waktu satu bulanan. Keadaan putra? Tanyaku. Putra? Tanya balik Melisa yang tampak kebingungan. Temanku yang kecelakaan? Jawabku. Melisa dan Stephen seketika terdiam. Melisa dan Stephen saling menatap satu sama lainnya. Dengan ragu. Seakan-akan terjadi sesuatu kepada putra. Teman kamu. Kenapa? Tanyaku dengan firasat yang tak enak. Udah meninggal? Ucap Melisa. Kabar yang paling tak ingin ku harapkan. Ternyata benar-benar terjadi. Aku seketika sok setelah mendengar kabar itu. Kepalaku rasanya menjadi pusing seperti mau pecah. Dedaku sesak dan sakit. Hingga membuatku susah bernafas. Ram! Sabar Ram! Ucap Stephen berusaha menenangkanku. Sedangkan Melisa tak kuasa menantangisnya. Dia memegang telapak tanganku sembari menangis terisak-isak. Di sisi lain aku masih tak percaya. Sebab aku masih bisa mengingat jelas cerita terakhir putra saat di mobil. Memori tentangnya satu persatu terpampang di pikiranku. Dirinya yang ramah dan berpengalaman banyak telah menjadi sosok figur seorang mentor bagiku. Selama ini dia adalah figur yang selalu menasehati dan menyemangatiku. Di saat aku membutuhkan bantuan, dia selalu siap sedia tanpa mengharapkan imbalan apapun dariku. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Bukan penjagaku saja yang tewas. Kenapa putra juga harus meninggal? Ini semua salahku. Kenapa aku sok jagoan? Walau sudah diperingatkan. Kenapa aku membujuknya membantu bunir mah? Secara tak langsung aku sudah mengirimnya menemui kematian. Kenapa bukan aku saja yang menggantikan nyawa mereka? Ucapku dalam matin. Aku tak terima kenapa putra harus meninggal. Rasanya tidak adil. Saat dia sudah sekuat tenaga mencoba untuk menolong orang lain, kenapa nyawanya harus melayang? Untuk apa aku menang melawan makhluk itu jika nasib putra menjadi begini? Bahkan menurutku itu tidak pantas disebut kemenangan. Sebab aku hanya jadi menanggung luka dan kehilangan akibatnya. Ram Panggil Melisa dengan nada pelan dan khawatir. Aku tak mengiraukan panggilan Melisa. Sebab batinku masih berkecamuk dan serta-merta sibuk menyalahkan diriku sendiri. Sabar Ram, jangan sampai kondisi lo makin memburuk. Ucap Steven. Iya Ram, kita tahu kamu pasti sedih. Tapi tolong jaga kondisi kamu juga. Tambah Melisa. Entah kenapa aku ingin marahkan semua hal. Ditambah lagi mereka yang mencoba untuk menasihatiku. Timbul rasa ingin melampiaskan kemarahanku kepada mereka. Tetapi aku sadar bahwa itu salah. Jadi lebih baik aku menyuruh mereka pulang saja. Aku mau sendiri dulu. Ucapku lalu memicamkan kedua mata. Melisa dan Steven seketika diam. Beberapa saat kemudian, suara kursi yang diangkat terdengar dengan nyaring. Lalu suara langka dan pintu tertutup pun menjadi akhir dari pertemuan kami malam ini. Semenjak itu, walau sudah bisa berbicara, aku lebih memilih untuk diam. Aku berusaha untuk menghindari tindakan dan perkataan emosional yang keluar dari dalam diriku. Semangatku untuk pulih lebih cepat pun sirna secara perlahan. Sebab aku sibuk merenung dan mengingat semua tentang putra. Pikiran dan batinku telah menjadi kacau balau semenjak tahu tentang kematian putra. Hari demi hari berlalu. Tapi semakin hari aku semakin diantui rasa bersalah yang semakin besar. Bahkan saat tidur pun aku seringkali bermimpi buruk tentang putra. Aku selalu flashback akan kecelakaan itu. Namun apa daya, aku memilih untuk tersiksa dalam diam. Hingga pada suatu saat, setelah berminggu-minggu aku dirawat di rumah sakit, tiba-tiba ibuku mengatakan bahwa seorang pria yang mengaku sebagai kenalan putra datang mengunjungiku. Lelaki itu memiliki perawakan yang tinggi dan cukup berisi. Dari penampilannya aku memperkirakan umurnya berkisar dari 4 sampai 50 tahunan. Walau wajahnya tampak tidak terlalu tua, aku melihat ada beberapa bagian rambutnya yang sudah tampak memutih. Dia mengenakan kaos berwarna hitam dan celana jeans biru panjang. Saat melihatnya, aku merasakan suatu keanehan yang sebelumnya tak pernah kualami. Biasanya setiap kali aku melihat dan berdekatan dengan seseorang ataupun maluk halus, aku bisa merasakan energi dan hawa dari mereka. Tetapi kali ini, walau dia jelas-jelas berada di depan mataku, aku tidak bisa merasakan energi dan hawa yang memancar darinya. Saat pertama kali melihatnya, Firasatku mengatakan bahwa dia bukanlah orang biasa. Ada sesuatu yang spesial dari pria itu. Tapi aku tak tahu itu sebenarnya apa. Pria itu memulai pembicaraan dengan bertanya Rama. Bagaimana kabarnya? Apa sudah membaik? Aku terkesan dengan suara karismatik dari pria itu. Baru kali ini aku mendengarkan seseorang yang memiliki suara sedalam itu. Aku menganggup pelan lalu bertanya, Ada urusan apa dengan saya, Pak? Saya mau mendengar langsung dari kamu. Bagaimana kejadian sebenarnya? Jawabnya, Maaf, Pak. Saya tidak ingin mengingatnya lagi. Balasku menolak. Kenapa? Karena kamu merasa bersalah? Tanya pria itu. Aku diam sejenak lalu menatapnya dengan serius. Apa kamu pikir dengan sibuk menyalahkan diri, Masalah ini akan selesai? Apa putra ngebilang sama kamu, Saat kamu ingin ikut campur dalam masalah gaib? Artinya kamu harus siap untuk bertaruh nyawa. Ucap pria itu dengan datar. Aku pun jadi teringat ucapan putra tentang mengapa dia tidak sembarang menerima pasien. Sebab dia harus bekerja secara totalitas dan apabila ada sesuatu yang salah, nyawa adalah taruhannya. Namun aku merasa, sesuatu yang menjadi kesalahan itu adalah diriku. Aku adalah penyebab mengapa nyawanya menghilang. Mungkin kelelawar itu lagi tertawa terbak-bak sekarang. Jeletuk pria itu dengan santai. Aku terkejut dan seketika terbangun dari lamunanku, Sepontan aku bertanya dalam hati. Kenapa dia bisa tahu tentang si kelelawar? Sejenak kemudian dengan nada yang dingin, Terucap sebuah pertanyaan dari mulutku. Bapak tahu itu dari mana? Saya sudah mengecek sendiri ke alam mereka. Makanya sekarang tergantung pilihan kamu saja. Antara kamu ingin tetap diam di sini saja, Atau kamu ingin ikut dengan saya, Untuk melihat akhir dari masalah ini. Jelasnya. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!